Halo semuanya kembali lagi dengan channel gue Yafir Aritya Oke guys, di video kalian saya akan kecil tutorial bagaimana cara mengganti background di client master ya Yang kalian butuhkan adalah aplikasi 3 aplikasi Yaitu yang pertama ZA Chipper untuk mengganti format file fotonya Karena di client master format file nya berjenis web web ya Dan yang kedua adalah aplikasi aplika editor pro Kalian bisa buang aja di playstore atau gak di link deskripsi di bawah Dan yang ketiga adalah client master itu sendiri Jadi kalau gak punya client master gak usah mengganti background Oke yang pertama kalian harus buka adalah aplikasi ZA Chipper Ini yang saya tulis saya buat contohnya ini fotonya Perukuran webbp menurutnya Dan di format file nya webbp Dan kita pilih ini buat Kita buat folder baru biar gampang nyarinya Kita kasih nama Setelah kalian aja Nama foldernya ACC aja Kenapa membuat folder baru ntar biar gampang nyarinya Ntar kalian bisa lihat aja sendiri Dan kalian cari foto kalian Yang mau di export ke tadi Ke folder ACC Saya akan Pilih foto Setelah kalian aja fotonya Misalnya fotonya ini logo saya Klik salin Terus pindahkan folder ke ACC Pindahkan ke tadi folder ACC Setelah kalian sebanyak mungkin Mau 1 atau 2 Setelah kalian aja Kita cari-cari lagi Klik Klik salin Terus pindahkan folder ke ACC Lagi Dan tempel Karena format dikan master webbp Nah kalian ubah PNJ atau jpg menjadi ke webbp Kita ganti Kita ganti Kalau sudah ke ganti Masuk ke aplikasi Apk editor pro Dan kalian pilih Select apk from app Kalian klik select apk from app Kalau belum Kalian klik yang klik Di atas Kalian di install Ini tadi aplikasi klik master Kalian klik full edit Kalau simple edit Kalau simple edit Ya biasa aja Kalau full edit Kalian juga bisa menambahkan Bagelnya itu Kalian klik full edit aja Disini saya akan Kasi tutorial aja Cara kalian klik Kalian klik master aja Ntar selebihnya Saya akan buat ya Nih Carakan tiga-tiga gini Saya akan buat tutorial ya Kalian klik file Kalian klik file Oke guys Kalau kalian sudah ke file Kalian sudah ke file Kalian sudah ke file Kalian klik ascense Ya Yang ini Klik Klik Terus klik background Nah ini dia Tampilannya Kalian klik Ini Klik replace Ya Kalian Kalian cari Yang tadi sekalian sudah Buat folder nya Nah ini dia fungsi tadi Yang sudah buat folder nya Biar mudah Biar mudah carinya gitu Kalian cari ACC Oke Pilih momen tadi Kalian sudah Kalian ubah format Jenis file nya Setelah itu Kalian juga akan nambah Background nya Dengan mengklik ini Sudah Klik itu Sudah Dan kalian tinggal save Klik save Di atas Paling pojok kanan Dan kalian tunggu Prosesnya agak lama Jadi kalian sabar aja Dan kalian tunggu Oke Oke guys Jika kalian sudah Sukses Kalian klik remove dulu Kalian Hapuskan master yang lamanya Kita remove dulu Kalian Kita uninstall dulu Dan klik ok Nah Kalau kalian Seperti ini Keluar sendiri Kalian Cari di file manager ya Kalau kalian habis ke Apa namanya Tadi Karena itu Kita cari Nah ini dia Apk editor ya Jika kalian tadi Bermasalah Kalian remove Terus keluar sendiri Kalian cari file nya Apk editor Seperti ini Dan ini dia Yang tadi Kita sudah edit Gen Signet Apk Jadi kalian tidak khawatir Kalian master nya tetap berjalan Tetap ada di Apk kita Misalnya tadi kalian sudah remove Sudah uninstall Tetapi Error keluar sendiri Nah kalian cari Folder apk editor Define manager kalian Saya juga sering seperti ini sih Gagak ngelag ya Itu kalau berhasil Kalian langsung install Kan remove Uninstall Terus Klik ok Langsung install Kalau Kayak tadi seperti saya Kalian harus Cari Folder Apk editor nya Dan kalian cari kan master nya Oke kita tunggu Lagi memasang Oke guys Jika sudah Kepasang Kalian langsung aja Klik buka ya Kita klik buka Kita Dan kita tunggu Dan Keganti Lihat Menjadi background Dan saya sendiri Keganti Apakah Tadi Keganti Apakah Tadi ada dua Soalnya Oh enggak Kayaknya cuma satu doang ya Dan kita akan lihat Apakah Keganti juga Kita akan Keganti Apakah Keganti juga Ininya Oh Keganti Guys Bisa anda lihat Saya menambahkan dua foto Ini Dan Ini Keganti Keganti Dan bisa lihat Aja Dan bisa lihat Keganti Dan jadi Itu dia Cara mengganti Background Dikan Master Dan cara Menambahkan Bagelnya Oke guys Jadi seperti itu Dia tutorialnya Oke guys Selamat menikmati video kita kali ini Jangan lupa di like Comment dan subscribe Dan di share Biar yang lain juga Ikutan nonton Oke Sampai ketemu di episode selanjutnya Dan Bye bye